Bismillah Alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romy Jadi tanggal 10 Oktober ini Samsung launching ada line up produk FE series Produknya itu mulai dari HP itu ada S23 FE Terus juga ada TWS Buds FE dan yang akan kita unboxing Sekarang ini Galaxy Tab S9 FE Seperti biasa kalau namanya FE berarti ini adalah versi hemat Versi yang lebih budget dibanding versi standarnya Ini gue cek di Tokopedia harganya 6,5 juta Menurut gue sih mendingan buruan sikat lah ya Karena lagi ada diskon juga nih up to 80% Plus ada cashback toko itu sampai 1 juta buat produk HP sama gadget Jadi langsung aja cek di deskripsi gue taruh linknya disana Nah ini produknya ada dua Ini tabletnya yang satu lagi ada book covernya Untuk tabletnya sebenernya dia juga ada dua varian Tab S9 FE yang biasa dan S9 Plus yang FE Jadi ada dua ukuran Kemudian juga masing-masing dia punya dua versi lagi Ada yang versi 5G dan versi Wi-Fi Yang ini kita akan unboxing adalah yang versi 5G Boxnya ini tipis standar banget ya khasnya Samsung gak agak neko-neko Ini untuk book covernya kita bukanya belakangan aja jadi kita simpan dulu Nah ini si tabletnya Oke paling depan kita disambut dengan sticker buat IMEI Terus ini ada produknya dengan pemungkus yang terbuat dari kaya kertas gitu ya Oh iya bener ternyata tuh S-Pennya wah warnanya ini warna apa nih Biru muda ya biru muda Kabelnya USB C2C warnanya putih Terus ini ada SIM ejector karena ini yang versi 5G jadi kita bisa pakein SIM card Terus ini dalamnya ada quick guide aja standar Oke untuk chargernya seperti biasa kita tinggal beli aja lagi sendiri Atau pake yang tertarti yang udah kita punya Sip ini dia tabletnya Yang secara desain ini tipis Tipis banget Premium banget Bahannya dari metal Terus untuk layarnya ini size-nya 10,9 inci Taruhlah 11 inci Sayangnya dia belum ada anti gores bawaan Jadi kalau teman-teman beli udah wajib banget dipakein anti gores tambahan Karena apa? Karena kan nanti pasti bakal kita sering nih bersentuhan dengan si ujung S-Pennya Nah untuk port-portnya ini di bagian atas ada slot kartu Terus ada microphone dan ada grill speaker Di bawah ada grill speaker dan ada port USB C Di samping sebelah kanan Nah ini ada tombol power Ini nyatu dengan fingerprint ya Bentuknya kayak gini pipi Terus di bawahnya ada jack Eh ada volume broker Terus sebelah kiri Ini ada Kiri ya Ini ada magnetic port Nah ini buat nanti sambungin ke keyboardnya Terus dia juga punya sertifikasi IP68 Jadi walaupun ini versi FE Nggak mau kalah sama versi reguler ataupun yang ultra Udah tahan air dan debu Ini jadi kelebihannya Karena di luar sana nggak ada tablet yang punya IP rating seperti ini Ini dia tampilan home screennya Ya Setelah di setup Nah ini ada google newsfeed Seperti biasa Terus ini jendela notifikasinya Kita mau lihat untuk versi OSnya Yang dipakai adalah One UI 511 Basis androidnya android 13 Oh iya by the way ini tabletnya 520 gram 523 gram kalau nggak salah ya beratnya Jadi relatif enteng setengah kilo lah Nah kita pertama-tama lihat dulu nih Dengan layar yang sudah menyala seperti ini Bezelnya bisa dibilang ini pas ya Nggak tipis terus untuk layarnya Nah ini yang membedakan ya Tadi gue bilang dia 10,9 inci Tapi panelnya bukan dynamic AMOLED Dia masih pakai IPS Terus kita coba cek sekalian ya Untuk refresh rate-nya Dia ada di Oke ya adaptif 90Hz Ya jadi by default sudah aktif di 90Hz Untuk resolusinya dia sudah 1440p Jadi tajam banget ya Cuma memang warnanya Tentu saja dia nggak se vivid Layar si dynamic AMOLED Tapi menurut gue IPS di tablet ini Sudah cukup oke Terus kita mau coba Untuk di Netflix ya Biasanya tablet kan sering dipakai Buat nonton nih Dia sudah Widevine L1 Playback maksimumnya ada di Full HD Tapi karena ini layarnya belum support HDR Jadi kapabilitas HDR-nya itu nggak ada Nggak aktif Tapi biasanya tetap sih Kalau dipakai buat nonton Dengan layar yang sebagus ini Bikinan Samsung Tetap pasti bakalan enak-enak aja di mata Sekarang gue pengen tes di YouTube ya Ternyata kalau di YouTube Dia bisa up to 2160p Dan opsi HDR-nya nyala ya Nah ini gue kaget juga Sebenarnya dia ada HDR-nya atau nggak Nanti gue akan make sure lagi ya Nanti gue update di kolom komen Atau di deskripsi Kita coba seputar dulu sekarang yang 1440-nya Untuk tampilan gambarnya ya Menurut gue udah mantep banget Enak banget Cuma yang mungkin agak terasa kurang Dia di brightness-nya Karena biasanya kan gue nyobainnya itu Di TPS 9 yang versi biasa Itu brightness-nya kelihatannya itu Lebih terang ya Nah kalau yang ini Tidak seterang versi yang reguler Ataupun yang ultra Tapi untuk kualitas gambar Warna itu udah oke banget lah Mantap ya Berikutnya kita coba puter musik ya Pake NCS nih Sudah pokoknya kalau speaker Ini udah gue jamin Oke banget Enak banget Karena pengalaman gue Ya balik lagi gue cerita Tapi gue pake TPS 9 Ultra Itu kuat speaker AKG Itu udah mantep banget Dan ini pun gak jauh beda Jadi untuk tingkat kelantangannya Udah memenuhi ekspektasi Dan detail-detail suaranya Juga udah cakep banget ya Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi Nah selanjutnya Untuk layarnya ini Ini kan dapet S-Pen bawaan ya Dengan harga 6,5 juta Untuk versi wifi Dan 7 jutaan yang versi 5G Itu kita udah gak perlu beli S-Pennya lagi Nah ini kita bisa taruh di Disini ya Di bagian atas Atau kalau mau pake buat Ini bisa taruh di belakang gak sih Oke tuh bisa juga di belakang Sekarang untuk spesifikasinya nih Kita lihat intip dari AIDA Ternyata dia pake Exynos 5nm Yaitu 1380 Ini kalau gak salah yang dipake di Galaxy A54 5G ya Terus untuk RAM nya 6GB Storage nya 128GB Bersihnya itu sekitar 100GB Terus untuk CPU nya tadi 1380 Exynos Dia terdiri dari 4 core Cortex A55 Untuk low power nya di 2GB Dan 4 Cortex A78 Yang high power nya di 2,4GB GPU nya dia pake Mali G68 Yes refresh rate nya support 90Hz Terus untuk baterai ini Harusnya di 8000 ya 8000mAh Dengan fast charging nya itu Di 45W Mantep Nah biar lebih meyakinkan lagi Gue pengen coba ini deh Sedikit nulis-nulis ya Screen rate Dan ternyata ya sama Oke sama enaknya Delay nya gak ada Bener-bener Apa namanya Responsive banget Presisi banget Jadi kalau kita bikin garis Terus kita lanjut lagi tuh Garis nya bisa tebal Tipis nya Wah bener-bener enak banget ya Enaknya ya Dia kan ada Mode ininya ya Misalkan kita lagi pengen buka Google Play mana nih Nih Buka aplikasi ya Nah disini ada Rentetan aplikasi yang bisa kita langsung Pilih buat Jalanin Barengan Bersamaan Kita bisa Pilih sampai berapa nih Kita cek ya Harusnya sih bisa Sampai dengan 3 Plus Di tengah ada 1 Yes Bener Jadi kita bisa buka 3 aplikasi barengan Plus ada 1 Yang pop up kayak gini Ada di tengah nih Bisa di Gede-kecilin size nya Ini yang salah satu Ketur killer banget ya Dari Tablet nya Si Samsung ini Terus juga Belum lagi ini ada Dex nya Jadi kalau masuk ke Mode Dex Boom Ini experience nya Langsung Jadi Seperti Menggunakan laptop Tuh kayak gini ya Jadi kita bisa buka aplikasi Misalkan ini Jebret tuh Ini window aplikasinya Jendela aplikasinya Bisa kita Gede-kecilin Ya Mau buka berapa aplikasi pun Wah udah Enak Mantep banget Kayak gini Nah ini Enaknya Dipaduin sama Keyboard nya Ayo kita tes sekarang Nah ini Book Cover Keyboard nya Jadi terbagi dari 2 Part ya Bagian bawah Keyboard nya Dan bagian penutup Tablet nya Nah ini ada Tempat buat Naruh S Pen Nah Ini Harus dibeli Terpisah ya S Pen nya Taruh disini Tuh Ketutup Nah ini Tinggal ditempel aja Cikrek Selesai Nah terus untuk taruhnya Ini bagian belakangnya Tinggal dibuka Kayak gini Wah Udah mantep banget ya Ini udah berasa Kayak Bener-bener Pake laptop Ini bisa direnggangin Sampai kayak gini Nah ini keyboard nya Enaknya Juga ada Touchpad nya Tuh touchpad nya juga smooth banget ya Ditambah lagi layarnya kan 90Hz Ini kita buat geser-geser Aduh Benar-benar enak banget Jadi kalo misalkan kayak Mau ngetik Atau email-emailan Atau kerja-kerja ringan ya Office ringan Bisa pake ini Gak usah bawa laptop Ini compact banget Buat nonton Enak Baterenya juga pastinya Ini Awet ya Awet banget Terakhir Ini kita mau coba Kameranya Nih Kamera belakang Dia kan ada satu ya Ini kamera belakangnya di Gue copot dulu deh Kamera belakangnya di 8MP Aduh Magnetnya kuat banget Mantep nih ya Jadi gak gampang copot Nih kamera belakangnya ini 8MP Terus untuk kamera depan Dia ada disini Lebih gede resolusinya 12MP Jadi ini lebih diutamakan Buat kebutuhan Kayak video call Conference call Kayak gitu ya Nah untuk menu-menu Kamera utamanya Walaupun dia cuma satu lensa Tapi ternyata dikasih Ini ada portrait Ada mode foto Video dan more Kalo di more ini ada Pro Ada Buat Mode manual di foto Mode manual di video Ada single text Night mode juga ada Foot panorama Dan ada hyperlapse Untuk perekaman videonya Dia bisa sampai dengan Kita cek 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 Bisa sampai dengan HD 30 atau Full HD 30 FPS Kalau untuk kamera Depannya Ini Sama ya Bisa di Oh Kamera depannya bisa UHD 30 FPS Bener-bener ini lebih sakti Dari kamera belakangnya Jadi memang Diperuntukkan Namanya tablet ya Buat kebutuhan Utamanya Video conference Ataupun Buat Video call Oke kesimpulannya Untuk Tab S9 FE Ini Ini kan yang versi 5G Ada juga yang versi WiFi Harganya lebih murah Menurut gue ini Salah satu Nice additional Buat Samsung Line up Produk Tabletnya mereka Karena Kalo yang Tab S9 Biasa kemarin Mungkin Sebagian orang Bilang Wah ini terlalu Mahal Tapi ini Oke lah Lebih terjangkau Startnya di 6,5 juta Udah dapet S Pen Kalo misalkan Punya budget Lebih Bisa beli Keyboardnya Jadi Bisa dipake Udah kayak Laptop ya Experience ya Dan tabletnya Samsung Ini Berdasarkan experience Gue sendiri Ini Salah satu Tablet yang Paling mendekati Memang Experience Untuk Laptop Karena Dia punya mode Dex Dan juga Kalaupun Gak di mode Dex mode yang biasa Dia punya taskbar Jadi bisa Split screen Jalanin Sampai dengan 4 aplikasi Barengan Kayak gitu Yang paling Ada downgrade Di panel Layarnya Terus ada Di chipsetnya Juga Tapi menurut gue Ini masih oke Dengan harga Yang ditawarkan Untuk kameranya Juga kamera depan Dia udah bisa 4K Di 30fps Tadi udah Kita sama-sama Coba ya Jadi menurut gue Ini salah satu Tablet yang bisa Diperhitungkan Untuk detail Harganya Variannya Dan juga Tadi ada Aksesorinya Nanti teman-teman Bisa Langsung aja Cek di Deskripsi Sekian video kali ini Terima kasih Sampai jumpa